semangat pagi teman-teman kali ini coba mau ngetes yang pertama engsel engsel dari jipo keluaran tahun 2000 ke atas dibandingin dengan jipo tahun-tahun 90an atau bahkan tahun 60an karena beberapa teman juga sependapat bahwa jipo keluaran tahun 2000an ini katanya engselnya lebih longgar ya jadi istilahnya kalau dibuka gitu oblak coba kita tes satu-satu ini ada beberapa jenis jipo jenis jipo yang pertama ini brush 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 chrome sorry brush chrome kita gak ngeliat apa namanya jipo desainnya ya tapi bahannya ini tahun 2018 kita coba tes 2018 suara oke dari chrome keliatan goyang jadi ini wajar sebetulnya ini masih baru yang kedua ini satin chrome satin chrome ini ada emblemnya sebetulnya ini tahun 2008 kita coba cek walaupun ada emblem suara oke kalau satin chrome ini dari suara sekarang kita coba cek goyangnya ya keliatan ya masih oblak juga ya oke satin ini street street chrome tahun 2022 kalau suara street sama satin ini paling oke ini tahun 2022 juga kita coba cek masih goyang juga dengan jipo yang sama jenis yang sama masih goyang suara paling oke street sama satin terbukti suara masih oke ini kalau yang reguler baik yang polos atau yang ada finishing cat atau print sama aja bagaimana dengan armor kita coba cek lagi ini sebetulnya gak boleh pegang tangan karena koleksian dan juga yang barang dijual tapi nanti akan di lap lagi pakai lap kacamata ini udah disiapin karena kita udah niatnya mau buktiin untuk tes engsel goyang atau enggak dan suara yang pertama coba kita cek suara ini agak sedikit mendem dibandingin reguler yang biasa kenapa karena ketebalannya juga udah beda kalau armor biasanya satu setengah kali lebih tebal bahannya daripada yang reguler bagaimana dengan goyangnya goyangnya mantap ini juga goyang juga engselnya kelihatan sekali ini padahal armor armor yang HPB eye polish brush kalau yang ini armor yang chrome masih ada feel oran enggak apa-apa coba kita coba buka untuk sekali lagi bukti ya ini kalau sil oran yang tahun 2000an ke atas masih aman karena bahannya vinyl apalagi 2017 kesini vinylnya vinyl biasa jadi kalau dilepas dan ditempel lagi enggak apa-apa masih sama sama-sama armornya kita tes goyangnya engsel sama aja masih oblak juga jadi bisa dibilang semuanya sepanjang masih keluaran tahun 2000an ke atas itu engselnya masih goyang seperti tadi kenapa kelihatannya sih karena Jipo mau bikin renggang engselnya itu supaya buka tutupnya lebih gampang kelihatannya sih lebih gampang lebih lancar enggak kesendat gitu tujuannya apa ya supaya mungkin bunyinya agak lebih keluar ini coba kita lihat yang ini tahun 2002 ini reguler ya tahun 2002 sama aja suaranya agak mendem malah karena memang ada ketempelan sil oran jadi ya suaranya keredam kalau goyangnya sama aja masih goyang kita coba lihat di Jipo yang black matte ini tahun 2014 14 suara kayak begini karena dia ketutup cat penuh dia jadi lebih keredam suaranya ini kalau goyangnya juga sama aja dia gak bisa rapet banget karena pasti dikasih celah sedikit disini supaya pinnya agak lebih longgar buka tutupnya supaya enak kelihatannya sih kita lanjut ini ada jipo beetle yang emblem emblemnya sih lumayan sih ini tahun 2001 juga masih diatas tahun 2000 sepanjang dia ada emblem dia gak akan pernah bisa bunyi celing pasti bunyinya klik atau celik kenapa karena bunyi celing itu adalah getar karena pukulan dari ini ketutup dari cam nya saat dibuka sehingga menimbulkan getar yang bikin suara ditutup di lidah nya ini tendangannya nah sepanjang dia ada emblem pasti getarannya teredam oleh emblem nya gak akan pernah mungkin dia bisa cling padahal ini juga baru ini tahun 2001 bagaimana dengan goyang nya nah ini agak lebih rapat sedikit jenisnya ini chrome dia agak lebih rapat nah kita coba lihat yang ini ini tahun 90an 94 ini sebentar anggap kita kasih nah dia sama juga gak bisa bunyi cling ya 94 agak lumayan tapi masih goyang juga dia kalau dia rapat sekali gak goyang ya dibuka tutupnya begini ya pasti seret kalau seret nanti malah silernya dikomplain kok gak bisa buka tutupnya lancar nah ini kita coba lihat tahun 64 Cipo tahun 64 ini dulu EDC nya STA Cipo Jakarta ada tulisannya udah grafir ya STAIRWAY TO HEAVEN ini tahun-tahun 96 kalau gak salah dipakai setahun lebih untuk EDC ralat maksudnya 2016 bukan 96 suara oke goyangnya gimana rapat hampir gak goyang jadi sebetulnya mematahkan mematahkan kelancaran mematahkan pendapat untuk kelancaran dibikin agak goyang nah ini gak tahu kenapa sebabnya kok yang produksi tahun 2000 ke atas ini sampai sekarang engselnya goyang cuma yang pasti standar dari Cipo nya memang goyang jadi bukan kesalahan dari seller ya tapi mungkin diproduksinya seperti itu standarnya sekarang ini padahal sering kali dulu jatuh ya dan ini sering dibuat untuk buka botol tutup botol jadi pembuka botol tapi ini gak apa-apa sih masih bagus banget gak luka karena memang bahannya juga kelihatannya penggunaan bahannya beda ketebalannya juga beda ketebalan bahannya beda dia mungkin gak setebal armor tapi nah kekuatannya juga beda ya gak gampang gak gampang ditekuk ini gak lembek gitu ini yang emblem nah ini agak lebih tipis sudah nih terasa banget kok dipegang ini juga lebih tipis jadi kalau untuk clink suara semakin semakin kencang suara celingnya itu karena bahannya polosan chiponya polosan gak ada emblem gak ada cet di penutup dan juga jenis bahannya yaitu satin dan street chrome itu terbukti paling celing kalau diproduksi tahun 2000an nah sementara armor sama reguleran yang lain apalagi yang ada tintanya kayak black matte red matte begitu celingnya standar banget dan gak senyaring satin sama street chrome kalau ada emblem itu lebih gak celing lagi malah bunyinya celak nah kayak begini jadi masalah bunyi kita udah bahas juga masalah standar pembuatan engsel finishing engselnya nah itu bedanya jauh sekali ya sekarang udah jadi tetap ada goyang nah jadi ini standar kita udah buktiin ini semuanya dibawah ini jipo baru ini juga jipo baru ini baru juga yang ini jipo baru tetap goyang jadi walaupun baru dia pasti goyang apalagi produksi tahun 2000an ke atas yang rapet itu tahun 60an tahun 70an oke masih rapet kira kira sekian dulu mungkin ada yang kurang sependapat tapi kita udah coba buktiin kira-kira arahnya seperti ini oke jangan sungkan kalau mau ada tanya atau komentar syukur-syukur di like dan di subscribe oke terima kasih semangat pagi teman-teman sampai ketemu lagi di video STH Jakarta berikutnya salim sehat dari Jakarta semangat pagi terima kasih sudah mampir di STH Jakarta jangan lupa like subscribe dan komen yang baik-baik ya mampir juga ke Tokopedia kita STH Jakarta selamat selamat Terima kasih.